Terima kasih. Terima kasih. Artinya, proses yang selama Undang-Undang 23 belum ada, atau mungkin juga peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang itu belum ada, proses ini tidak boleh mati, tidak boleh vakum, karena menjaga kepastian usaha juga ya, untuk kepastian usaha yang sudah berjalan sebagai sebuah proses di daerah selama ini dalam konteks pengelolaan kita. Terima kasih. Terima kasih. Saya sarankan lewat surat edaran juga. Tentu dikunci dengan mengikuti proses tahapan yang sudah dilalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kalau kita boleh bilang sesuai ketentuan peraturan perundangan, itu akan aman. Karena faktanya memang regulasi teknis dalam soal pengelolaan ini, sampai saat ini Undang-Undang 23 ada, belum ada satupun yang dicabut. Malah dari Kemendagri juga menyarankan berupa peraturan gubernur. Saya bilang itu tidak bisa, karena peraturan gubernur itu lewat mekanisme DPRD. Kalau kita lihat kesejarahan status kepemilikan tanah, itu memang tidak bisa kita pungkirin bahwa itu adalah tanah sultanan atau paku halaman lewat, dan dikuatkan lewat Undang-Undang Keistimewaan. Nah kalau misalnya kita terkait dengan pengelolaan hutan yang sudah ada di atas tanah yang adalah tanah kesultanan, tentu ini harus ada kompromi lebih dalam. Mungkin bisa langsung dirujukkan dalam sebuah peraturan daerah, bagaimana menjembatani kepentingan masyarakat yang berada di atas tanah kesultanan atau kadipatan paku halaman ini. Supaya apa yang diperintahkan Undang-Undang kita hingga Undang-Undang Dasar bahwa semua tanah yang ada dalam bumi air dan kekayaan alam di atasnya itu dimanfaatkan untuk masyarakat demi kesejahteraan. Sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Dasar 33, kemudian turun di Undang-Undang Dasar 41, lalu kemudian turun lagi ke filosofi ini, turun lagi ke penjelasan Undang-Undang 23 juga. Jadi apapun yang kita kelola sesungguhnya demi kemaslahan tanah, se-eksklusif apapun tanah itu sesungguhnya yang harus kita lihat adalah kepentingan lebih besar. Di sini ada kepentingan masyarakat. Bagaimana masyarakat yang selama ini berada di atas itu? Faktanya ada di sana. Sementara secara kepemilikan ini adalah milik kesultanan. Satu-satunya jalan memang kita harus jadi jalan tengah. Bagaimana supaya hak ini tidak terambil oleh yang lain, demikian sebaliknya. Ada slot bagi hasil. Memang sedang merumuskan, saya aku perdais tadi kan, dalam kaitannya siapa mendapat apa, siapa melakukan apa. Kalau soal berada di tangan provinsi, itu soal kemauan semua pihak. Ada harus keikhlasan, ada harus kerelaan. Tapi kemudian manfaatnya itu bagaimana, siapa memperoleh apa atas manfaat pengelolaan yang di tangan provinsi, di daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintahnya. Apakah itu bentuknya karena di tanah kesultanan, lalu kemudian eksklusif? Atau ada skema bagi hasil seperti yang disuarakan di Undang-Undang 23? Kalau kita lewat, kita fakta ini tidak bisa kita pungkirin, tapi kemudian kita fakta Undang-Undang 23 juga membunyikan ada skema bagi hasil. Kita gabung ini menjadi sebuah kepentingan bersama. Saya kira nanti akan ada porsi pembagian hasil. Rakyat tetap memanfaatkan, mana untuk Pemdayafa, untuk pemerintah daerah, kemudian sebagai pemilik hak tanahnya, kesultanan memperoleh berapa persennya. Saya kira ini yang harus kita rembuk, duduk bersama, hurun-rembuk untuk soal ini. Tetapi, jangan salah, rakyat yang memanfaatkan tanah ini, mereka melewati mekanisme yang diatur Undang-Undang Kehutanan. PP6 di sini juga berlaku, PP ya, yang mengatur tentang teknis peredarannya bagaimana, itu kan rujukannya bukan Undang-Undang khusus. Tetap Undang-Undang yang bergerak di sektor kehutanan. Artinya apa? Semua pihak harus mengerti ini, harus memaklumi, ini fakta. Kita dalam wadah NKRI, tidak ada eksklusifisme ini.